Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Welcome back again di channel aku Lucky Terat MS Hari ini aku akan bacakan untuk yang No communication Yang sedang stack 7 Insyaallah ini bisa resyonit Dan kita membaca doa dulu ya guys Menurut kepercayaan masing-masing Agar apa yang kita inginkan tercapai Dan diampuni dosa kita Dan diberikan yang terbaik oleh Allah SWT Membaca doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Oke, kita mulai ya Mami akan bagikan Ini menjadi tiga Kalian bisa dilkan Yang mana kalian mau Satu, dua, tiga Kalian dilkan Mami kasih waktu Dua menit Oke Ya, kalian dilkan ya Ada tiga deck Mami pilih Deck Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke, dalam hati ya Terserah kalian ya Dan kita mulai Oke Dengan deck Oke Kita mulai ya Kita mulai ya Untuk deck satu Bismillahirrahmanirrahim No communication Ya Ini tentang perasaan kalian Ya Perasaan kalian Selama no communication Sama dia Dengan orang yang kalian Diambilkan Diambilkan Oke Oke Ya Disini sebenarnya Kalian Tidak nyaman ya Tapi memang ini adalah Kebaikan juga Buat kalian Dan kalian juga Tidak merasakan Seksual lagi Sama dia Jadi Apa ya Kalau dibilang ini Satu keajaibannya Gini loh Kalian memang Merasa Kalau ini kan War and peace ya Jadi ada Peperangan Dan kedamaian Jadi Disini kalian Sudah gak mau lagi Ada perang Tapi gak mau lagi Berdamai Sama dia Kenapa Karena disini Kalian sudah mendapati Suatu Keajaiban Yaitu Tidak terlalu Menginginkan Sexuality Sama dia Yang tadinya Kalian selalu Ingin adanya Sentuhan Membayangkan Dirinya Dalam hidupnya Kalian Tapi disini Kalian sudah Gak mau lagi Ya Makanya Kalian tidak Mau lagi Ada Kepikiran Yang Terlalu Ke ini ya Ke badan ya Maksudnya Hubungan badan Sudah tidak terlalu Sama dia Selama komunikasi Yang aku lihat Seperti itu Ya Jadi Kalau dibilang Kalian itu Sudah mulai Bisa Menerima Tapi memang Tidak mau berdamai Secara Komunikasi Dengan dia Tapi Tidak mau perang Gitu Ya Karena kalian Sudah Lelah Dengan adanya Peperangan Damai Perang Damai Terus Kalian tidak Mau mengulang Circle yang sama Disini yang Aku rasakan Energinya Seperti itu Ya Kita lihat Energinya Kamu Illumination In the rivers Illumination ini Kan sesuatu Hayalan ya Dan juga Illusi Ya Hidupan yang Illusi Inginnya Sesuatunya Yang Enak Enak Tapi disini Kalian sudah Tidak mau lagi Hidup Di dalam Hayalan Hidup Di dalam Illusi Kalian sudah Maunya Sesuatu Yang Nyata Nyata Aja Gitu loh Kalau memang Dia bukan Untuk kita Ya sudah Kalian Terima Gitu loh Ini Energinya Kalian Perception Ya Pandangan Ya disini Kalian sudah Tidak mau Ada pandangan Lagi Tentang Hubungan Kamu Sama Dia Terutama Tentang Halusinasi Kamu Sudah Tidak Mau Lagi Pandangan Tentang Halusinasi Kamu Maunya Yang Nyata Kamu Maunya Yang Real Ya Ini Membuat Kamu Sebenarnya Kuat Makanya Ada Keajaiban Yang Aku Bilang Tadi Disini Keajaib Kamu Tidak Mau Komunikasi Sama Dia Tapi Kamu Tidak Mau Perang Kenapa Karena Kamu Tau Dimana Kamu Komunikasi Sama Dia Akan Ada Perperangan Kembali Akan Ada Perdebatan Akan Ada Permasalahan Itu Membuat Kamu Merasa Tidak Nyaman Nantinya Ini Seharusnya Ada Keajaiban Buat Kamu Ya Ini Bagus Karena Kamu Tidak Mau Hidup Dalam Halusinasi Tidak Mau Hidup Dalam Hayalan Disini Ya Kalau Illumination Kan Dia Menghayal Ya Hidupannya Selalu Tidak Nyata Yaitu Fata Morgana Tidak Untuk Spiritual Ya Illumination So Kita Lihat Ya Tentang Keadaannya Dia Ya Selama Tidak Komunikasi Dengan Kalian Keadaannya Dia Selama Tidak Komunikasi Dengan Kalian So So Kamu Sudah Tidak Mau Perang Perang Lagi Damai Kamu Sudah Lelah Sudah Capek Lebih Baik Berdamai Dengan Dia Secara Komunikasi Karena Kamu Sudah Tidak Mau Pandangan Hidup Kamu Secaranya Dengan Halusinasi Lagi Dengan Kehidupan Hayalan Disini Kita Lihat Ya Situasinya Dia Perasaannya Dia Dulu Selama Tidak Komunikasi Sama Kamu Perasaannya Dia Kekamu Selama Tidak Komunikasi Sama Kamu Bagaimana Bagaimana Oke Oke The The Of The Deck Ada Sorry Ada Eight Of Pentacles Ya Dia berharap Banget Ya Mau Kembali Sama Kamu Disini Harapannya Karena Kalian Sebagian Sudah Ada Yang Bercerai Ya Ada Pembayaran Karma Dan Dia Stress Dengan Kesendirian Dia Terutama Dengan Karirnya Dia Yang Dia Hadapi Karena Ada Pemecatan Disini Membuat Dia Tersadar Ingin Kembali Lagi Sama Kalian Disini Dan Dia Merasa Ya Perasaannya Dia Harapannya Dia Ada Bersama Kalian Dia Sedang Merencanakan Untuk Datang Ke Kalian Ini Memperbaiki Lagi Harapannya Dia Impian Dia Bersama Kalian Kita Lihat Ya Dari Perasaannya Dia Perasaannya Dia Selama Kalian Tidak Komunikasi Dengan Dia Perasaannya Dia Tidak Ada Kebahagiaan Disini Dia Merasa Pasrah Menyerah Dari Keputusan Yang Kamu Ambil Dan Disini Dia Mendapati Keputusan Sesuatu Yang Tidak Membuat Dia Bahagia Karena Dia Merasa Kalian Sudah Mengkhianati Dia Dan Dia Juga Tau Kalian Memutuskan Komunikasi Ini Karena Kalian Coba Memutuskan Tentang Perselingkuhan Yang Dia Lakukan Topping Yang Dia Berikan Ke Kalian Disini Kalian Memutuskan Sesuatu Yang Tidak Membuat Kalian Nyaman Dan Disini Membuat Dia Perasaannya Menyerah Karena Kalian Lebih Tegas Disini Dibanding Dia Penuh Kekalahan Apa Yang Dia Rencanakan Yang Dia Dapati Dari 7 Ke 5 Ini Sword Semua Ini Bisa Libra Ini Air Bisa Libra Gemini Aquarius Disini Dia Merasa Tidak Bahagia Dengan Keluarganya Ya Perasaannya Dia Tidak Ada Kebahagiaan Dari Apa Yang Dia Putuskan Karena Selama Ini Dia Memakai Topeng Ke Kalian Memberikan Hayalan Pemikiran Yang Membuat Kalian Banyak Negatif Disini Sehingga Kalian Memutuskan Suatu Kemenangan Sia Sia Kalian Tidak Mau Lagi Bermain Dalam Permainan Dia Disini Ini Membuat Dia Perasaan Itu Banyak Kegagalan Kekacauan Dalam Hidup Terutama Dari Keberhasilannya Dia Disini Kenapa Ya Karena Dia Memutuskan Semua Rencana Barunya Dia Tentang Untuk Bisa Union Sama Kamu Dia Merasa Tidak Bahagia Selama Dia Sama Kamu Tidak Ada Komunikasi Perasaannya Ya So Kita Lihat Apa Yang Dia Lakukan Selama Tidak Komunikasi Sama Kamu Ya Apa Yang Dia Lakukan Selama Dia Tidak Komunikasi Sama Kamu Ya Disini Dia Coba Untuk Bekerja Ya Yang Aku Lihat Ya Coba Untuk Bekerja Menghadapi Segala Cobaan Yang Dia Jalani Ya Disini Dengan Harapan Ya Wow Oke Ini Stres Nih Ya Nomor Satu Depresi Depresi Banget Ya Depresi Banget Kenapa Karena Dia kan Tadinya Menghayalnya Memberikan Kalian tuh Kehidupan Hayalan Dia bisa Mempermainkan Diri Kalian Illumination Kalau bagi aku Ini ada Air sign Karena itu Adalah Hayalannya Bisa Air sign Ataupun Dengan Water sign Karena Hayalannya Suka Berangan Angan Ya Air Atau Angin Gitu Ya Disini Terlalu Bermimpi Sorry Ya Ini Aku Rasakan Energinya Dan Situasinya Dia Yang Dia Lakukan Dia Coba Untuk Melakukan Segala Cara Untuk Melupakan Kesulitan Dia Dia Coba Melakukan Berbagai Cara Untuk Bisa Menghadapi Kesulitan Sendiri Tanpa Kalian Tapi Sulit Sulit Gak Bisa Ya Dia Depresi Dengan Apa Yang Dia Mulai Dari Nol Semuanya Gagal Karena Apa Disini Dia Ada Pemecatan Dari Karirnya Dia Pembayaran Karma Dari Kebohongannya Dia Dari Kepalsuannya Dia Ini Membuat Dia Terhianati Dari Harapan Barunya Dia Karena Dia Menaklukkan Banyak Orang Dia Lakukan Segala Hal Sekarang Selama Tidak Komunikasi Sama Kamu Karena Sama Kamu Ini Perasaannya Dia Selama Tidak Komunikasi Dia Hancur Hancur Keluarganya Tidak Suka Sama Dia Karena Dia Sudah Mempermainkan Kejujuran Kamu Mempermainkan Ketegasannya Kamu Disini Selalu Memakai Topeng Dan Topengnya Kebuka Dengan Keluarganya Siapa Diri Dia Dan Disini Yang Dia Lakukan Selama Tidak Komunikasi Sama Kamu Dia Coba Untuk Menghadapi Segala Cobaan Dengan Harapan Dia Memulai Sesuatu Yang Baru Lagi Entah Hidup Pasangan Ataupun Dengan Karirnya Dia Tapi Ternyata Dia Stress Depresi Dari Adanya Karil Dan Keuangan Dia Kenapa Karena Ada Pembayaran Karma Dari Kebebasan Yang Dia Cari Disini Dia Terkhianati Dari Orang Barunya Atau Hidup Pembarunya Selama Ini Dia Kejar Ternyata Tidak Membuahkan Hasil Dan Semuanya Sia-sia Yang Dia Hadapi Dari Kebebasannya Dia Terutama Tentang Keuangan Dan Karir Karena Keluarganya Tidak Bahagia Dengan Apa Yang Dia Cari Yang Dia Gapai Selama Ini Dan Dia Coba Mencari Cara Nanti Bicara Sama Kamu Disini Karena Dia Depresi Melihat Kamu Sudah Memutuskan Komunikasi Sama Dia Dan Dia Buat Dia Sorry Guys Aku Kesini Agar Lebih Enak Kelihatan Jadinya Oke So Disini Aku Lihat Seperti Itu Jadi Kalian Sudah Tegas Sebenarnya Kalian Bilang Aku Putuskan Untuk Memulai Kehidupan Yang Baru Ini Yang Kalian Bilang Ke Dia Membuat Gelisah Stres Tidur Bahkan Unhappy Sangat Tidak Bahagia Dari Kehidupannya Dan Dia Merasa Sia-sia Dari Apa Yang Dia Tuju Sebenarnya Untuk Kebebasan Dia Karirnya Dia Bebas Ternyata Yaudah Ada Pembayaran Karma Dari Keluarganya Dan Juga Tentang Karirnya Dia Semuanya Disini Jadi Dia Benar-benar Merasa Bersalah Dengan Kalian Kita Lihat Apakah Dia Akan Komunikasi Sama Kalian Insyaallah Ini Kurang Lebih Dari 100 Hari Biasanya Dia Akan Komunikasi Dengan Kalian Seperti Yang Sudah Biasa Biasanya Aku Reading Seperti Itu Insyaallah Ini Bisa Komunikasi Dengan Kalian Sebelum 100 Hari Apakah Dia Komunikasi Dengan Kalian Dalam Waktu Dekat Oke Kita Lihat Dia Memantau Kalian Hati-hati Dia Memantau Lagi Belajar Untuk Tidak Ceroboh Dalam Ucapan Tindakannya Dia Ketika Dia Komunikasi Dengan Kalian Oke Nanti Aku Dapat Ini Oke Dia Memantau Kalian Apakah Kalian Ada Orang Lain Atau Tidak Disini Apakah Dia Komunikasi Dengan Kalian Dalam Waktu Dekat Wow Kalau Yang Kulihat Dia Memantau Memantau Untuk Reuni Kalau Untuk Komunikasi Sebentar Aku Lihat Dulu Energinya Rasakan Dulu Bismillahirrahmanirrahim Untuk Saat Ini Dia Diam Dulu Karena Dia Ingin Melihat Apakah Kalian Bisa Di Reuni Atau Kalian Ada Orang Lain Disini Karena Dia Melihat Kalian Sudah Happy Dan Dia Hancur Karena Dia Memantau Kalian Memantau Kalian Kalian Sudah Happy Dan Dia Hancur Sekali Melihat Apakah Dia Akan Hubungi Kalian Kalian Aku Lihat Memantau Dulu Karena Melihat Kalian Happy Membuat Dia Hancur Kenapa Hancur Karena Dari Keras Kepalanya Dia Hancur Karena Egonya Dia Disini Yang Membuat Dia Kacau Balau Kehidupannya Dia Dan Dia Ikan Bicara Dimana Kehancuran Egonya Ini Sudah Hilang Jadi Dia Coba Untuk Memantau Kalian Ini Yang Dia Lihat Kalian Sudah Bahagia Apakah Dia Akan Hubungi Kalian Ya Bisa Aja Disini Dia Coba Mencari Cara Untuk Bisa Menjujurkan Kalian Coba Untuk Bisa Membereskan Masalah Karena Depresi Dimana Kalian Memutuskan Komunikasi Dengan Dia Disini Ada Perpisahan Dan Perceraian Karena Dengan Jelas Kalian Kata Sudah Selesai Tidak Mau Lagi Permainan Dan Harapan Barunya Dia Menghianati Kehidupannya Dia Semuanya Tidak Ada Kebebasan Tidak Ada Kemajuan Tidak Ada Kesuksesan Dan Keluarganya Pun Tahu Siapa Dirinya Dia Karena Sudah Tidak Mau Hidup Di Elimination Kita Lihat Tentang Dia Perasaannya Ke Kamu Commitment And Emotional Freedom So Gini Guys Dimana Kalian Sudah Lelah Dia Datang Untuk Berkomitmen Dia Datang Untuk Memperbaiki Dimana Kalian Bahagia Dia Melihat Kalian Penuh Dengan Kebebasan Dan Dia Tadinya Menginginkan Bebas Dalam Kehidupannya Dia Mempermainkan Kehidupan Kalian Itu Terutama Tentang Emosional Kalian Perasaannya Dia Dia Ingin Berkomitmen Sama Kalian Dan Ingin Memberikan Emosional Sama Kalian Karena Dia Merasa Ada Suatu Keajaiban Yang Membuat Dia Merasa Seperti Apa Ya Kalau Dibilang Kuda Kan Jantan Ya Kalau Ini Energi Aja Ya Jadi Lebih Seksi Lebih Jantan Lebih Kuat Gitu Ya Dengan Kalian Kalau Dia Memandang Kalian Ini Seperti Kelinci Kelinci Itu Sesuatu Yang Sangat Eksotik Ya Dilihat Charming Dilihat Damai Enak Membawa Ketenangan Gitu Karena Kan Ngaku Lihat Energinya Kalau Ini Sebenarnya Komitmen Twin Flames Dimana Perjalanan Twin Flames Itu Kan Memang Dimana Rata Rata Kalau Mode Journey Itu Perpisahan Dulu Kebanyakan Itu Perceraian Karena Untuk Melepaskan Sesuatu Yang Tidak Mungkin Bisa Lagi Diperbaiki Kalau Dipaksa Itu Sama Toxic Karena Kita Tidak Memaksa Sesuatu Dengan Orang Yang Sedang Jatuh Cinta Dengan Orang Yang Sedang Ambisi Itu Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Merubah Seseorang Kecuali Kita Merubah Diri Kita Dulu Lebih Tegas Tunjukkan Ke Dia Kita Bisa Hidup Tanpa Dia Otomatis Dia Kembali Chasing Kita Bukan Kita Chasing Dia Dia Yang Chasing Kita Karena Kita Lebih Percaya Diri Bisa Hidup Tanpa Dia Dan Dia Memantau Kalian Yang Nomor Satu So Dia Hidup Lagi Tidak Tenang Yang Aku Lihat Disini Dan Dia Juga Sangat Tidak Nyaman Melihat Kalian Bahagia Hancur Lebur Tentang Karir Dia Juga Hancur Saat Ini Dia Malu Ya Kalau Aku Bilang Dia Malu Banget Untuk Bisa Komunikasi Sama Kalian Dan Yang Aku Lihat Kalian Sudah Tidak Mau Lagi Hidup Halusinasi Tidak Mau Hidup Di Dalam Bayang Bayang Ya Sekitar Lanjut Untuk Yang Nomor Dua Ya Insya Allah Ini Resonit Buat Kalian Ya Guys Dan Bisa Membantu Kalian Lebih Berkarakter Punya Percaya Diri Ya Dan Juga Semakin Kuat Tanpa Manusia Ya Jadi Gini Bukannya Kita Tidak Butuh Manusia Butuh Tapi Jangan Terlalu Bucin Buta Cinta Karena Manusia Allah Pun Cemburu Loh Guys Ya Dan Itu Membuat Kita Tidak Sukses Nantinya Karena Ketergantungan Dengan Manusia Tapi Kalau Kita Tergantung Penuh Dengan Allah Allah Akan Memberikan Pasangan Hidup Banyak Bukan Hanya Satu Tapi Kita Harus Pintar Mana Yang Terbaik Kita Lanjut Untuk Yang Nomor Dua Dia Malu Yang Nomor Satu Kita Lihat Energinya Kamu Yang Nomor Dua Confusion Sebagian Dari Kalian Ini Masih Bingung Tentang Revelation Yaitu Kalau Revelation Itu Kan Kalau Gak Salah Kematian Kebangkitan Antara Itu Kalian Masih Bingung Karena Masih Banyak Warna Warni Kebangkitan Kalian Pembayaran Karma Kalian Masih Belum Selesai Karena Define Order Ini Belum Reverse Jadi Belum Semuanya Itu Bisa Membuat Kalian Nyaman Karena Disini Pelanginya Pun Terbalik Mystic Realitinya Kalian Masih Hidup Dalam Angan Ini Terbalik Kalau Yang Nomor Dua Tadi Dia Sudah Tidak Mau Lagi Melihat Pandangan Tentang Halusinasi Kehidupan Halusinasi Jadi Maunya Stripe Makanya Tadi Ada Queen Of Swords Yang Hidup Dengan Ketegasan Dan Kenyataan Makanya Hidupnya Penuh Dengan Kebingungan Dalam Mencari Cahaya Dalam Kehidupan Kalian Oke Kita Lihat Lagi Tentang Perasaannya Kalian Di sini Kalian Coba Belajar 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 Secara Diam Secara Rahasia Tentang Tingkah Laku Kalian Apa yang Kalian Perbuat Selama Ini Dan Kalian Benar Benar Secara Diam Memperbaiki Karakter Kalian Gratidut Jadi Di sini Kalian Perasaannya Memang Sedang Bingung Antara Mau Terusin Hayalan Ini Atau Tidak Karena Kalian Sedang Mencari Yang Namanya Perubahan Revolution Suatu Cahaya Ini Kayak Orang Mati Disini Kalian Lihat Jadi Kalian Sedang Bingung Jadi Kayak Di Ambang Ambang Antara Teruskan Atau Tidak Kita Lihat Kalian Sedang Memperbaiki Diri Secara Diam Diam Karakter Kalian Disini Aku Lihat Gratidut Lebih Baik Lagi Lebih Bersyukur Lagi Secara Diam Diam Jadi Kalian Coba Untuk Memahami Karakter Yang Tidak Baik Itu Apa Di Dalam Diri Kalian Kalian Ingin Bersyukur Dalam Segala Hal Disini Ya Walaupun Kalian Masih Bingung Caranya Bagaimana Gak Apa Ya Pelan Pelan Kita Healing Insyaallah Itu Bisa Membantu Kok Buat Kalian Healing Ya Dan Ambil Energi Positif Disitu Alhamdulillah Banyak Yang Ketolong Jadi Jangan Bosan Ngedengerin Suara Mami Yang Bawel Super Cerewet Ini Ya Apalagi Yang kadang Suka-suka Marah Ya Kita Lihat Rasaannya Dia Selamat Tidak Komunikasi Dengan Kalian Jadi Kalian Selamat Tidak Komunikasi Sama Dia Kalian Sedang Memperbaiki Diri Karakter Kalian Lebih Baik Lagi Secara Diam Kita Lihat Perasaannya Dia Selamat Tidak Komunikasi Dengan Kalian Ya Perasaannya Dia Tidak Komunikasi Dengan Kalian Disini Sebenarnya Dia Ya Coba Mengimbangi Ya Dengan Keberaniannya Dia Itu Sama Kalian Juga Tidak Komunikasi Dia Coba Belajar Tentang Endingnya Hubungan Ini Mungkin Ini Adalah Takdir Ya Karma Gitu Karena Yang Aku Lihat Dia Berani Mengambil Risiko Untuk Bisa Menghilingkan Dirinya Juga Disini Karena Kalian Juga Dengan Healing Sedang Memperbaiki Secara Diam Dan Secara Rahasia Dan Disini Dia Memantau Kalian Dia Belajar Banget Bagaimana Untuk Bisa Membangun Kembali Dimana Suatu saat Nanti Kalian Dipertemukan Kembali Ya Ada The World of Fortune Karena Pemutaran Pasti akan Bertemu Lagi Tapi Memang Harus Harus Mengendingkan Dulu Dan Dia Coba Untuk Menguatkan Dirinya Dalam Kehidupannya Dia Dengan Mencari Jati Dirinya Entah Dia Dengan Orang Lain Bisa Dengan Seksualnya Atau Dia Dengan Spiritualnya Mencari Coba Untuk Keimbangkan Karena Dia Melihat Disini Memang Adalah Takdir Untuk Berpisah Dulu Tapi Memang Akan Ada Pertemuan Karena Kehidupan Kalian Ini Perasaannya Dia Hancur Karena Memang Ada Orang Ketiga Disini Yang Selalu Memberikan Emosinya Dia Bangkit Marah Marah Kepada Kalian Padahal Kalian Sebenarnya Hubungannya Baik-baik Aja Sukses Banget Disini Bahkan Banyak Keberkahan Yang Aku Lihat Tapi Disini Terpengaruh Dari Orang Ketiga Ada Juga Tentang Hilmu Yang Mana Hubungan Ini Hancur Kalian Kalau Bicara Dengan Satu Sama Lain Kamu Dan Dia Selalu Ada Berantem Dan Drama Argumentasi Saling Marah Marah Disini Aku Lihat Dan Makanya Kamu Coba Untuk Merubah Diri Kamu Secara Rahasia Tidak Mau Bicara Dengan Dia Secret Kan Kalau Secret Diem Terus Ya Karena Kalian Ingin Bersyukur Dari Apa Yang Sudah Kalian Miliki Gitu Walaupun Kalian Sebenarnya Masih Bingung Mencari Cahaya Dalam Kehidupan Kalian Untuk Suatu Kehidupan Kalian Lebih Berwarna Itu Bagaimana Ya Karena Disini Divine Order Belum Selesai Tentang Pembayaran Karma Jadi Kamu Masih Menggali Tentang Diri Kamu Karakter Kamu Yang Tidak Baik Itu Dengan Cara Apa Dia Juga Sebenarnya Berani Mengambil Resiko Untuk Mencari Jati Dirinya Untuk Healing Dia Sangat Berhati Hati Setiap Ucapan Dan Tindakan Dia Saat Ini Perasanya Dia Berhati Hati Kalau Mau Komunikasi Sama Kamu Mau Mulai Lagi Karena Dia Tahu Dia Memantau Dunia Kamu Disini Walaupun Kamu Sekarang Coba Untuk Menjaga Jarak Dengan Dia Tapi Kalian Akan Bertemu Kembali Disini Aku Lihat Dan Itu Juga Merasa Kalau Kalian Adalah Dunianya Gitu Sebenernya Dia Akan Nekat Suatu Saat Nanti Perasaannya Dia Tapi Dia Harus Berani Healing Sembuhkan Diri Dulu Kita Lihat Yang Dia Lakukan Selama Tidak Komunikasi Dengan Kamu Oke Yang Aku Lihat Disini Guys Untuk Dia Yang Dia Lakukan Selama Tidak Komunikasi Dia Banyak Masalah Dengan Keluarganya Banyak Argumentasi Terutama Dari Harapannya Dia Selama Ini Ya Kan Gitu Ya Sebenarnya Dia Argumentasi Dengan Keluarganya Gitu Karena Keluarganya Tidak Bahagia Melihat Kalian Tidak Komunikasi Dan Disini Juga Aku Lihat Keluarganya Tidak Suka Gitu Dengan Cara Dia Selalu Mencari Kepuasan Sendiri Disitu Dan Keluarganya Berharap Banget Dia Bisa Kembali Sama Kalian Disini Rioni Antara Ini Bisa Karena Disini Six of Swords Kembali Untuk Rioni Bukan Perselingkuhan Kenapa Karena Tindakannya Dia Ini Keadaannya Dia Situasi Yang Dia Lakukan Saat Ini Banyak Perdebatan Terutama Tentang Cita Citanya Dia Untuk Kembali Sama Kalian Untuk Bisa Rioni Yang Kulihat Jadi Yang Aku Lihat Disini Dia Memang Apa Yang Dia Lakukan Membuat Keluarganya Tidak Nyaman Karena Dia Selalu Datang Dan Pergi Dalam Sebuah Hubungan Keluarganya Tidak Nyaman Dan Keluarga Juga Memberitahu Dia Coba Kamu Belajar Tentang Apa Yang Kamu Lakukan Itu Baik Atau Enggak Dan Kamu Jangan Ceroboh Lagi Dan Coba Kamu Damaikan Diri Kamu Dan Itu Damainya Dengan Pembayaran Karma Disini Damainya Dengan Pembayaran Karma Itu Yang Membuat Dia Sebenarnya Bertentangan Dia Juga Konflik Batin Untuk Bisa Healing Tapi Memang Dia Mau Tidak Mau Harus Berdamai Dengan Dirinya Terutama Dengan Cita Cita Citanya Yang Dia Inginkan Juga Sebenarnya Harapannya Ending Cita Cita Hanya Dia Ending Kenapa Karena Adanya Perselingkuhan Ini Tapi Dia Banyak Argumentasi Dengan Keluarganya Untuk Kembali Lagi Ke Kamu Karena Ini Dorongan Orang Tuanya Juga Ya Kalau Kamu Sayang Sama Dia Kamu Kembali Sama Dia Disini Tapi Berdamailah Dari Adanya Perselingkuhan Ini Keluarganya Seperti Itu Dan Dia Merasa Sebagai Konflik Batin Dengan Cara Dia Datang Dan Pergi Ya Dia Selalu Mencari Kepuasan Sendiri Dia Konflik Batin Juga Gitu Loh Kenapa Gue Bisa Kayak Gini Gitu Ya Kenapa Gue Bisa Nyakiti Dia Kalaupun Gue Mau Bebas Kenapa Gue Harus Komitmen Dulu Sama Dia Gitu Nah Dia Sekarang Coba Berdamai Dengan Keluarganya Karena Keluarganya Gak Suka Dengan Cara Dia Disini Lihat Apakah Masih Ada Harapan Sama Kamu Untuk Kembali Yang Sudah Pernah Ending Ya Makanya Dia Ingin Move On Sementara Tapi Memang Kalian Ditakdirkan Untuk Bisa Bersama Lagi Nanti Ya Disini Karena Aku Lihat Dia Juga Masih Memimpikan Kalian Merindukan Untuk Bisa Kembali Rioni Tapi Disini Memang Dia Selalu Ada Orang Lain Yang Membuat Dia Galau Sebenarnya Dengan Perbuatan Dia Sendiri The Seven Of Swords Topeng Dia So Kita Lihat Apakah Dia Akan Hubungi Kalian Dalam Waktu Dekat Karena Saat Ini Kalian Sedang Memperbaiki Diri Ya Ya Secara Diam Kalian Udah Nggak Mau Bicara Dengan Dia Karena Kalian Ingin Lebih Baik Lagi Dari Hubungan Di Masa Lalu Kita Lihat Apakah Dia Akan Hubungi Kalian Dalam Waktu Dekat Seven Of Swords The Devil Kalian Aku Lihat Ada Tapi Hati Hati Toxic Toxic Di Sini Karena Dia Memakai Topeng Terus Terutama Dia Menginginkan Kalian Untuk Seks Dia Merasa Nyaman Sebenarnya Dengan Kalian Dan Dia Kangen Banget Sama Kalian Sebenarnya Tapi Semuanya Manfaat Doang Pemanfaatan Doang Ini Membuat Sebenarnya Dia Menjadi Gerget Sama Kalian Kalian Gak Banyak Bicarakan Jadi Dia Penasaran Cemburu Kalian Dengan Siapa Dan Dia Merasa Kalian Adalah Solmet Dia Apakah Dia Akan Nelpon Kalian Iya Tapi Dengan Keadaan Toxic Ya Disini Yang Membuat Kalian Ya Harus Bisa Kuat Ya Kalau Aku Bilang Gerat Ya Tunjukkan Kedewasaan Kalian Dan Disini Dia Memanfaatkan Kalian Dan Juga Bisa Dengan Ilmu Hitam Pelet Untuk Menarik Kalian Bisa Kembali Jadi Kalian Perbanyak Ibadah Ya Karena Disini Aku Lihat Dia Masih Menginginkan Dia Gairah Seks Kembali Kepada Kalian Perlahan Demi Perlahan Mencari Perhatian Lagi Sama Kalian Ya Untuk Kembali Karena Dia Masih Bergairah Sama Kalian Ingat Masa Lalunya Bersama Kalian Tapi Ya Itu Dia Dengan Cara Tidak Baik Kita Lihat Jadi Masculine Exactly Di Masculine Tadi Aku Bilang Juga Apa Dia Banyak Kekacauan Dalam Hidup Dan Ada Pembayaran Karma Ya Dari Dia Ingin Endingkan Cinta Segitiga Ini Juga Dan Dia Merasa Hancur Semuanya Banyak Kehancuran Lihat Pembayaran Karma Kerjaannya Dia Keuangannya Dia Dia Juga Ada Urusan Dengan Hukum Polisi Dan Waktunya Tersita Disini Dan Dia Merasa Konflik Batin Dari Permainan Dia Sendiri Ya The Gardener Ya Karena Dia Merasa Jadi Ini Kehidupan Dia Ini Hancur Tentang Kebahagiaan Padahal Disini Dia Sedang Menanam Sesuatu Kebahagiaan Bersama Kalian Tapi Yang Dia Tanam Itu Hancur Kenapa Karena Dari Egonya Dia Yang Aku Lihat Dan Ini Membuat Dia Cemburu Dengan Kalian Ya Aku Lihat Seperti Itu Dan Kehidupan Dia Banyak Kehancuran Yang Aku Lihat Disini Apakah Dia Menghubungi Kalian Iya Tapi Dengan Topeng Kalian Harus Hati Hati Dan Juga Ada Efek Dengan Pelet Ilmu Hitam Ya Magic Jadi Kalian Harus Perbanyak Ibadah Oke So Yang Nomor Dua Sangat Menyeramkan Emosionalnya Perasaannya Dia Di dalam Sadarnya Dia Parah Cinta Tapi Dia Juga Apa Ya Memikirkan Diri Sendiri Oke Kita Lihat Kamu Tetap Seperti Ini Rubah Diri Kamu Dengan Lebih Baik Lagi Syukur Apapun Yang Tuhan Kasih Jangan Pernah Bersedih Di saat Kita Terluka Karena Di saat Kita Terluka Itulah Sebenarnya Allah Membuka Kita Apakah Kita Lebih Baik Lagi Atau Tidak Apakah Kita Kembali Lebih Baik Lagi Di Jalan Allah Atau Di Jalan Setan Semua Dengan Caranya Kalian Jangan Ikuti Kata Kebingungan Dibuang Kalau Memang Dia Tidak Baik Ya Sudah Tau Kenyataannya Jangan Dibutakan Karena Cinta Juga Oke Kita Lanjut Untuk Yang Nomor Tiga Kita Lihat Perasaannya Kalian Selama Tidak Komunikasi Dengan Dia Di Bawah Alam Sadarnya Kalian Oke Oke Disini Ada The Lover And Past Life The Matrix Ada Suatu Perubahan Dari Universe Disini Aku Lihat Kalian Sudah Tidak Mau Lagi Mengingat Tentang Past Life Tidak Mengingat Grafiknya Tentang Twin Flames Disini Kalian Sudah Tidak Merasakan Kebahagiaan Tidak Inginkan Koneksi Ini Lagi Yang Aku Rasakan Kalian Tidak Mau Koneksi Tentang Twin Flames Lagi Kalian Ingin Bebaskan Diri Kalian Karena Kalian Ingin Adanya Sesuatu Yang Nyata Yang Aku Lihat Disini Kalian Tidak Mau Hidup Di Masa Lalu Oke Kita Lihat Perasaannya Kamu Selama Tidak Komunikasi Magdalene Magdalene Ini Mariam Kalau Tidak Salah Nanti Bukunya Dimana Sebentar Aku Cari Bukunya Dulu Kita Temu Juga Guys Oke Kita Lihat Ya Disini Magdalene Go Forward And Be True Yourself Dare To Be Difference To Make Mistakes Create Afore It Is In Creation That You Exceed In A World Full Of Dreams That Stem From Your Heart In Oneness Love And Hatred Wander And Away Softness And Pain Joy And Light In The Stillness So So For the lights Love will lead you to greener pastures Keep your pockets full of dreams For life is a test Of a fight Allow your lights to shine There is no beginning or the end There is only love Jadi disini aku lihat ya Kalian ini sebenarnya sudah bisa memahami Kenyataan Tidak ada yang berakhir Tidak ada yang dimulai Jadi kalian benar-benar menerima aja Dan disini kalian coba untuk Mencintai diri kalian sendiri Disini yang aku rasakan Karena the real you Jadilah dirimu sendiri Dan kamu juga Benar-benar Mengikuti Insting kamu disini yang aku rasakan Karena kamu go forth and be true to yourself Jadi jadilah dirimu sendiri Disini Dan berbeda dengan yang lain Jadi kamu sudah tidak takut Sudah tidak takut dengan Adanya Perjalanan twin flame Kalau memang harus Berhenti dulu ya Berhenti gitu loh Kamu tidak mau hidup di dalam ilmunya sih Kamu tidak mau hidup dalam kebingungan Tidak kayak nomor dua ya Dia masih bingung dalam mencari jati diri Ya Masih mencari Karena rahasia Disini membuat kalian sebenarnya Ya inilah gue gitu loh Kalau lo terima ya syukur Enggak yaudah gitu Dan gue sedang mencari Kehidupan gue sendiri Gue mau berbeda dari orang lain Dan gue gak mau disamakan Dengan orang lain disini Ya Kita lihat Tentang perasaannya dia Selama tidak komunikasi dengan kalian Perasaannya dia Selama tidak komunikasi dengan kalian Jadi kalian selama gak komunikasi ya Gue jadi diri gue sendiri gitu loh Gue gak mau jadi orang lain Dan gue gak mau orang lain seperti gue Gue maunya sesuatu yang berbeda Dan gue percaya Segala sesuatunya itu ya memang harus ada akhir Ada awal dan akhir gitu loh Jadi kalian Ya udah Yang kenyataan aja gitu Ya Perasaannya dia selama tidak komunikasi dengan kalian Disini aku lihat Dia memang Merindukan kalian ya Pasrah sih Untuk kembali atau tidaknya disini Dan Dia juga belajar Memberanikan diri Ya disini Dalam pasrahnya dia itu Memberanikan diri Memantau kalian sebenarnya Dan Ya dia ingin meninggalkan Yang namanya Topengnya dia Karena dia lelah juga Dari topeng Dari masalah dan drama Kebohongan yang dia buat Ya disini So kita lihat Perasaannya dia Ke kamu Selama tidak komunikasi Ke kamu Four of wands Ace of wands The empress Wow Disini ya Perasaannya dia Dia sangat menginginkan kalian loh guys Ini Parah yang ini The devil Dia ingin kembali Sama kalian Mau union Ya disini Jelas banget Ini yang nomor 2 Eh nomor 3 Kenapa? Karena dia lelah Dengan drama Yang dia buat sendiri Capek Dia takut sendiri Sebenarnya dia takut Dengan dramanya dia Dia takut dengan Topengnya dia Makanya dia menggantung Kehidupannya Disini Perasaannya dia Ke kamu Selama tidak komunikasi Sama kamu Dia coba mencintai Dirinya sendiri juga Coba untuk membangun Tapi memang dia masih ada Toxic disini Ya Karena kebahagiaannya Dia itu ada Sama kamu Dan dia masih dominans ya Masih obsesi Sama kamu disini Karena kamu sudah menjadi Diri kamu sendiri Ya Menerima kenyataan Dan gue beda Gitu loh Gue gak sama Dengan orang lain Gitu Dan dia melihat Kenyataan itu Dia coba untuk Komunikasi sama kamu Disini Ya Dan yang kulihat Dia merasakan Kebahagiaannya itu ya Sama kamu Dia obsesi banget Perasaannya ke kamu itu Ya Dalam banget Dia ingin union Ingin komunikasi Dan bergairah banget Karena melihat kamu itu Sudah sukses Memang berbeda Dia juga merasakan Gitu loh Dan itu membuat dia Cemburu sebenarnya Perasaannya ke kamu itu Karena kamu bahagia Dilihat disini Ya Karena kamu menjadi Siapa diri kamu sendiri Gitu loh Yang kulihat Dan Ya dia Bergairah melihat kamu itu Kuat Gitu loh Jadi merasa Ih Ternyata ya Dia berbeda dari orang lain Gitu Apa yang gue temuin selama ini Yang selama ini gue duain dia Ternyata dia berbeda Dengan orang-orang yang Ya gue selingkuhin gitu Dan dia merasa marah Kesal Dendam Dan Kangen semuanya itu Bercampur aduk disini Ya Kita lihat Apa yang dia lakukan Ya selama Tidak komunikasi sama kamu Dia ingin kembali Sama kamu guys Tuh Jelas banget ini orang Aduh Perasaan bener tadi Gue milihnya Ya Karena dia sudah memandang kamu Itu menjadi Jati diri sendiri Dan dia merasa Cemburu Sama kalian Situasi yang dia hadapi Yang dia lakukan Selama tidak komunikasi Dengan kamu Dia menyesali Dengan apa yang dia Jalani Selama ini Itu dengan cara dia Berkomunikasi Dengan banyak orang Selama ini Tidak bicara Dengan kamu Dengan siapanya Dan Dia juga Menyesal dengan Option yang datang Dalam kehidupannya dia Dia ada planning banget nih Tindakannya dia Untuk datang ke kamu Ya Memberikan kabar Tapi memang Energinya lambat Karena dia belajar Untuk Sabar Dan juga Dia belajar Untuk mengakhiri Dari apa yang dia mulai Ya Dan dia Semua berikan Kepada ilahi Pasrah Dia bergantung aja Udah Sama ilahi Jadi dia coba Seimbangkan Harapannya dia Ya Dia tidak milih Siapapun Dia juga bosan Dengan orang-orang Sekitarnya dia Tapi dia Merasa malu ya Kalau aku bilang Disini dengan kamu Karena yang aku lihat Ya Kamu sudah sukses Jadi dirimu sendiri Ya Dan Dia kangen banget Cinta sama kamu Ingin kembali sama kamu Sini yang aku lihat Ya Dan Ya dia ingin union Ingin planning Datang ke kamu Coba untuk kuat Tidak hubungi kamu Tapi dia sebenarnya Ada keinginan Tapi memang Dia selalu menyimpan Rahasia Planningnya Tidak selalu terbuka Dengan kamu Karena dia merasa Dia mampu Gitu Ditambah lagi Dia menyesal Dengan Ketampanannya dia Keseksiannya dia Kejantanannya dia Kenapa Ya karena Ini membuat dia Cemburu ujungnya Bukannya Tadinya digini Dia ingin mencumburui kamu Dengan kepuasannya dia Dengan ketampanannya dia Keseksiannya dia Kecantikannya dia Gitu ya Karena dia dipercaya orang Tapi ternyata Ujungnya dia Cemburu sendiri Ke kamu Kenapa Ya karena ilahnya Membangunkan kamu Disini yang aku lihat ya Kamu gak mau hidup Di dalam masa lalu Terus I don't want to stay I don't want to stay In the past life Gitu Ya The matrix Aku akan lihat The matrix ya Itu aku penasaran Dengan the matrix Ya Karena itu Di atasnya itu Adalah the past life In the reverse Kamu gak mau Tentang past life lagi Gitu loh Kamu hidup Dalam impian Gitu Kita lihat The matrix Okay Trying to figure out Why do certain things happen Is like attempting To piece together A thousand pieces Jigsaw Puzzle While only having A few pieces Of the puzzle In your possession You cannot fully understand The present situation Using the logic Of your finite mind Just now Does a bigger picture Exits Even though It is not possible For you to see Is at this time Trust For all that Is happening Is an Is An Acting Of a love Ultimately You will discover The blessing Have a passion Sabar ya You will look back And the parade Of your life And be thankful For all that Is occurring Now Jadi kan semuanya Beragam ya Dalam kehidupan kamu ya Mix ya Matrix Jadi banyak sekali Ibaratnya kayak Benang kusut ya Matrix itu ya Kita lihat gambarnya Ini ibaratnya kayak Benang kusut ya Karena kan dia Beradu-adu ya Jadi terikat-ikat Jadi memang Kamu sedang Dibersihkan Oleh ilahi Disini kamu harus Bersabar Dan jadilah diri Kamu sendiri ya Disini Ya jadilah diri Kamu sendiri Dan kamu juga Harus bisa Menerima Kenyataan Disini Karena dia Yang sedih Itu dia sendiri Yang marah Dia sendiri Yang cemburu Dia sendiri Yang dendam Dia sendiri Gitu loh Dari cara Stagnanya dia Dia marah Dia juga menyesal nih Dari adanya hubungan Twin Flame ini Karena dia banyak Option datang Godaannya Dan dia juga Sebenarnya masih Berharap sekali ya Hasrat Untuk sama kalian Tapi dia juga Mencari kesenangan Di luar sana Dan dia merasakan juga Kebahagiaannya itu Memang sama kalian Dia melindukan Kisah-kisahnya kalian Di masa lalu Dia bahagia banget Dia mau datang ke kalian Dia juga berharap Punya anak dari kalian Tapi inilah Toxicsnya Ini membuat dia Hidupannya menggantung Tidak ada kepastian Tidak ada kemajuan Gitu loh Makanya dia Yang aku lihat disini Dia memplanning Untuk datang ke kalian Perlahan demi perlahan ya Memberikan harapan Tapi memang Dia selalu dipenuhi Dengan kecemburuan Datang ke kalian pun Dengan penuh topping juga ya Kebohongan Hati-hati Toxics Dan dia menyesali Dengan option yang datang Dia awali dengan seksual Dan itu membuat kalian Kehidupan kalian Dia sebenarnya masih berharap Untuk sama kalian Seksinya juga Ya karena dia masih Bergairah sama kalian Masih ingin Union sama kalian Tapi dia pasrah sekarang Dengan union ini Kenapa ya Karena toksisnya ini Ada Indikat juga dengan orang Sekitarnya dia ini Dengan ilmu hitam ya Disini aku lihat Paletnya dia Kita lihat Apakah dia akan Menghubungi kalian Kita lihat ya Eight of sword The king of sword Wow Sword Sword Air sign Lagi Satu sama tiga Air sign Air sign Wow Disakit hati Yang aku lihat Oke So gini guys Ini orang Kalau udah sakit hati Depresinya gila-gilaan ya Susah untuk bisa maju Ini orang Ya susah Sulit Sulit sekali Dan susah Untuk bisa sukses Karena dia masih sakit hati ya Dari Ya Masa lalunya dia Karena dia Selalu mengontrol Tentang cinta segitiga Terus disini Ya Three of party Terus Karena disini juga Ada four of cups Dan dia depresi ya Untuk bisa menghubungi kalian Saat ini Karena disini yang dia lihat Dia memantau kalian nih Ya Tiga-tiganya memantau loh ya Selama gak komunikasi Dia juga belajar Tentang apa yang ingin Dia bicarakan ke kalian Karena dia ingin memutuskan Tentang drama ini dulu Dengan orang ketiganya Kalian akan lihat Apakah dia akan komunikasi Nanti Ya Ini belum ada semua Ya Ada energinya Tapi tidak dikatakan Untuk bicara dulu Karena mereka coba cari Gimana untuk mengendingkan Drama yang dia buat sendiri Dia depresi Stress nih Gak happy Ya Merasa Terperangkap dari permainan dia Maka dia coba cari cara Untuk memutuskan Dia tidak mau Ceroboh lagi Dalam mengambil keputusan Ya Kita lihat Perasaannya dia ke kamu Serendipity Forgiveness Ya Yang aku bilang tadi Ya Dia sangat-sangat Menginginkan kalian Karena dia merasa Serendipity Merasa kebahagiaan itu Sama kalian Ya Dan dia merasakan Kalian adalah cahayanya Dan dia ingin pergi ke kalian Disini aku lihat Ini kayak six of swords ya Kalau bagi aku ya Karena Dengan Melewati lautan ya Mungkin kalian long distance juga Disini Dan dia berharap Kalian memaafkan dia Dan dia juga coba Untuk memaafkan dirinya sendiri Ya Dan juga dia belajar Untuk bisa memaafkan Karena dia masih toxic ya Dia belum bisa memaafkan Apa yang telah terjadi Dalam kehidupannya dia Karena dia buat sendiri Cinta segitiganya ini Ya Mengontrol terus Tentang percintaan segitiga Dan disini membuat dia ya Ternyata Kalianlah yang bisa Membuat dia bahagia Dia melihat kalian juga berbeda Ya Dengan yang dia temui selama ini Ini membuat dia menjadi Cemburu Dominans Ingin ketemu lagi dengan kalian Ingin kembali lagi dengan kalian Gitu Dan dia Coba untuk memaafkan dirinya sendiri Oke So guys Aku harap ini bisa reshoit Buat kalian Jangan lupa di subscribe Di like dan di komen Di channel aku Like it or not Take care of you guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh